Assalamualaikum teman-teman tentu yang sering menyimak video saya nonton video saya sudah tahu bagaimana keladi ini ini keladi apa ya namanya keladi apa ya ada yang tahu gak teman-teman ini juga ada video yang saya itu keladi tanaman keladi gratisan nah itu saya awal mula dapet tanaman ini waktu itu dengan saya masukkan videonya ini ditanam di gelas ini nih plastik media tanamnya daun bambu waktu itu belum saya fermentasi daun bambunya saya selalu coba-coba aja sih untuk kali ini saya akan pindahkan karena sudah udah apa udah agak ini ya ini kekecilan nanti kalau kecil kayak begini permukaan ininya kecil umbinya tidak berkembang jadi mau saya pindahkan ke sini nah ini di dalam di dalamnya seperti biasa sudah-sudah di bawahnya saya masukkan sedikit pasir malang ini saya masukkan ini saya masukkan karena sudah seperti ini untuk mempersingkat waktu aja di dalamnya ada pasir malang lalu daun bambu yang telah di fermentasi untuk kali ini saya pakai yang telah di fermentasi yang ini belum di fermentasi lalu daun bambu yang telah di fermentasi dan juga sekam mentah yang juga sudah di fermentasi lalu sekam bakar dan pupuk kohe kotoran kami yang juga sudah di fermentasi nah akhirnya bentuknya seperti ini ya teman-teman dicampur tapi saya saya banyakin ini daun bambu atau orang suka pakai andam tapi ini saya buat sendiri fermentasinya video fermentasinya juga sudah ada bagaimana cari fermentasi juga sudah ada di video saya silahkan disimak cari aja ini kita buka dulu ya bismillah wuuu lihat akarnya akarnya seperti ini akarnya seperti ini dia berkembang ya lumayan lah ada tanahnya dikit karena kemarin saya masukkan tanah di bagian atasnya ada keong ini kadang keong mengganggu juga sih ini harus dibuang ini keong-keong kecil ini karena dia si keong ini suka menghisap menghisap apa perakaran musim hujan biasanya itu keong-keong itu muncul kadang ini saya siram pakai cairan mama lemon saya belum buat tutorial untuk mencegah ini kadang juga saya siram dengan cairan tembako yang sudah dicairkan nanti kapan-kapan saya buat videonya oke setelah ini kita pindahkan aja disini ini gak perlu di eh saya mau lihat ya mau lihat dulu dia ada itu nya gak ada umbinya gak bismillah kita bongkar 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 tuh kan ada keong lagi ini keong memang bandel ini keong-keong kecil oh dia sudah bertunas ini bertunas jadi bertunas ada dua kalau udah ada dua begini berarti di dalamnya ada ada cacing ada cacing pergi keong-kecing mungkin ada cacing itu karena kemarin daun bambunya gak di fermentasi kadang memang gak tau mungkin campur sama tanaman yang lain di sekitarnya jadinya dia banyak cacing cacing itu loh kaki seribu gitu loh bukan kelabang bukan kayak aku bilangnya apa ya apa ya aku bilangnya ya itu luing kalau kaki seribu kelabang saya takut gigit ya takut oh umbinya gak kelihatan umbinya gak kelihatan mungkin belum besar umbinya udah biar kita tanam aja disini kita tanam disini karena ini sudah agak dewasa masa remaja mungkin ya atau masih ABG belum dewasa jadi ini si 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 umbinya ini akarnya saya gak terlalu tanam di dalam cukup di atas dan ini tidak saya cagak kebetulan kebetulan aja sih bagus nah seperti biasa daun bambu yang ini sekali ini daun bambu yang setelah di fermentasi nah setelah daun bambu ini atasnya atasnya saya kasih arang sekam arang sekam arang sekam ini kadang bisa juga sih menghambat si cacing tadi cacing dan silu siapa namanya kadang arang sekam yang belum mateng juga kohe dari kohe yang bikin ada cacing tapi yang wajar lah ya namanya juga tanah kadang ada unsur hara yang harus harus apa unsur hara yang harus dilakukan secara alami oleh cacing-cacing itu ini kotoran sekam langge tadi masih basah ya di dalamnya jadi saya nggak siram paling apa dan udaranya juga mendung boleh lah sekarang pakai tanah 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 merah sedikit saja ya di atasnya ini tanah merah di atas karena teksturnya di halus jadi kalau disimpan disiram oleh air dia akan cepat larut ke bawah mengisi rongga-rongga rongga-rongga yang kosong di dalam tanah kita saburkan lagi untuk menjaga kelembaban si tanaman ini dengan daun bambu oke kita keterik-keterik oke sudah jadi apa ya namanya ini apa nama tanaman ini keladi apa oke demikian teman-teman sudah selesai jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati